Salah satu daerah yang terkena dampak terparah dari bencana tsunami yang menerjang kawasan pantai barat Banten adalah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan korespondensi NN Indonesia, Albi Pratama, sebelumnya sempat memantau wilayah tersebut. Saya melaporkan saat ini adalah Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang menjadi satu dari dua tempat yang diterjang tsunami dengan kekuatan yang cukup besar pada saat tanggal 22 Desember 2018 hari Sabtu yang lalu, di mana Kecamatan Sumur menjadi salah satu prioritas bagi BNPB dan juga pemerintah daerah Provinsi Banten dan juga khususnya Kabupaten Pandeglang untuk segera dilakukan proses penyaluran bantuan seperti itu. Dan di belakang saya ini adalah sejumlah pemukiman pada penduduk yang memang rata-rata ini adalah kampung melayan seperti itu dan ada sekitar puluhan rumah yang rusak berat ataupun memiliki kehancuran yang cukup masif karena jarak antara bibir pantai di Kecamatan Sumur dengan beberapa pemukiman padat penduduk yang ada di sini paling dekat sekitar 30 sampai dengan 50 meter saja. Sedangkan estimasi ataupun perkiraan dari terjangan tsunami yang melanda di kawasan pemukiman ini mencapai 100 meter seperti itu. Dan sejumlah warga yang memang merupakan penduduk di sekitar lokasi ini sendiri mengatakan pendistribusian bantuan masih belum bisa dikatakan maksimal karena beberapa pengungsi ataupun korban mengaku masih belum mendapatkan distribusi bahan makanan, lalu pakaian dan juga beberapa keperluan logistik lain. Karena memang ada sejumlah faktor yang menjadikan keterlambatan ataupun tidak maksimalnya pendistribusian bantuan menuju lokasi ini sendiri selain karena jarak yang jauh tetapi juga akses yang sulit untuk menuju ke lokasi ini. Dimana perjalanan saya dari kawasan Carita dan juga Labuan di Kabupaten Pandeglang menuju ke lokasi ini lebih kurang 60 kilometer dan membutuhkan waktu sekitar 3,5 sampai dengan 4 jam perjalanan melalui jalur tepi pantai yang pada saat kejadian sampai dengan hari Senin kemarin ini masih terputus seperti itu. Dan baru bisa dibuka beberapa diantaranya oleh pihak tim Sargabungan baik itu dari TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dan juga beberapa elemen masyarakat. Walaupun tadi jalan sudah mulai terbuka tetapi masih ada beberapa material-material lumpur dan juga batuan yang menutupi jalan dan sedang diupayakan untuk bisa dibersihkan dan beberapa diantara jalan lainnya memang masih belum rusak. Ini bukan dikarenakan akibat terjangan tsunami tapi memang karena belum ada jalan yang mumpuni untuk menuju ke lokasi ini sendiri. Diharapkan pendistribusian bantuan baik itu makanan, logistik, dan lain sebagainya bisa segera didistribusikan secara merata di lokasi ini yang memang butuh cukup banyak bantuan-bantuan untuk segera disalurkan. Lepi Pratama Sumur Pandeglang Banten.